Aku adalah seorang perempuan yang suka melukis dirinya sebagai seorang aku. Keaku-akuanku itu adalah cerminan sosok yang arogan, yang merasa bahwa menjadi diri sendiri adalah pilihan yang terbaik. Aku menjadi sosok yang menyerupai patung laksmi. Ketika waktu dikelilingi oleh kesunyian, kesendirian menjadi sempurnya. Aku melukiskan hidupku sebagai air sungai yang mengalir panjang. Di setiap perjalanan, aku selalu menghantam batu sungai besar dan kerikir. Namun sebagai makhluk hidup, sang air terus saja mengalir hingga muara dan menemukan kebebasannya di samudera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku memutuskan untuk berkuliah di Bandung, meninggalkan kehidupanku, jauh dari rumah, jauh dari keluarga. Pada awalnya tidak disetujui keluargaku. Dengan perdebatan panjang, akhirnya diperbolehkan kuliah di kota besar ini. Aku berjanji tidak boleh menghancurkan hidupku di sini. Aku harus bisa menahan diri. Ya, aku tidak boleh macam-macam. Hidup hanya satu kali. Aku diterima di STBA jurusan Bahasa Inggris. Sesuai syarat ibuku. Setidaknya aku dapat sedikit menyenangkan hati ibu. Walaupun agak berat, namun aku tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Terima kasih, terima kasih. Lagu selanjutnya, lagu yang kedua. Yang tahu lagunya boleh gabung ke sini. The Dreams dari Karen Bellis. Terima kasih. Hei, kamu Sinta kan? Eh, iya kan? Aku punya pripas nih. Pripas apa ini? Tiket gratis untuk masuk tempat dugem. Hah, dugem? Iya, dugem. Cara berjoget kamu kemarin asik banget loh. Makanya aku ingin mengajak kamu joget bareng. Acaranya sih malamnya jam 10. Yuk. Malam ini ya, Kang? Iya. Duh, Kang. Tapi malam ini mah saya ada ngaji. Terus gak pernah keluar malam juga. Maaf ya, Kang. Aku tidak menyesal menolak ajakannya. Lagipula, zaman sekarang tidak banyak perempuan yang masih suka mengaji saat malam Jumat. Aku harus berhati-hati di kota besar ini. Halo, semuanya. Selamat malam. Kita bisa belajar tentang komisensi dengan konektor. Tolong, buka buku. Seandainya aku jadi pelacur, aku ingin menjadi pelacur yang paling bahagia dan tidak pernah mengeluh sedikitpun. Seandainya aku menjadi perampok, aku ingin menjadi perampok yang membagi-bagikan hasil rampokannya pada orang-orang yang kelapar. Seandainya aku menjadi samudera, aku ingin menjadi samudera yang terus menari untuk menantang hujan agar mendatangiku. Sehingga para petani tertawa senang melihat tanahnya dihadiahi air yang penuh keberkah. Ya, nanti kita nabung lagi ya untuk beli buku baru supaya buku bacaan adik-adik makin banyak. Buku bacaan adik-adik makin banyak. Terima kasih ya. Silahkan, berdua sama mas. Kelopak mata kamu pucat. Kamu sering pingsan. Atau demam. Pernah periksa sebelumnya? Saya saranin kamu cepat-cepat ke laboratorium buat cek darah. Ini nomor saya. Setelah kamu cek, hubungi saya secepatnya. Selamat menikmati. Atau demam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.